Halo Sobat Terbaguna, dimanapun berada, balik lagi bersama saya Baba Ali di sini dan hari ini saya akan unboxing satu perangkat komputer ini ada satu perangkat komputer, ya, tipe CPU dan juga lengkap sudah ada printernya, Epson ada layar monitornya, ada mouse-nya dan keyboard-nya sekaligus nanti akan saya install terutama bagi para pemula yang membeli perangkat satu set ini mungkin nggak tahu cara menginstallnya ikutin aja terus sampai habis video ini ini adalah komputer lama saya yang sudah jadu ini sudah model lama yang sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan kreator Oke Sobatku, yang pertama ini adalah PC merek Aeromex USB 2.0, 2 slot, 2 slot SSD CD Room LED fan AM560 Langsung kita buka Sobat ini dia Sobatku, mantap sekali jadi dia bodinya ternyata bodinya kecil Sobat ya jadi gampang nyimpennya, ini mantap nih dan berikutnya adalah monitor saya menggunakan LG monitor ukurannya 21,5 in oh ini dia Sobat dan ini kelengkapan tambahannya Sobatku ya untuk kaki atau dudukan yang kiri di tiangnya ada adapter power untuk layar terus ada ini dia kabel monitor dan satu lagi Sobatku ada juga buku panduannya nih oke berikutnya ini adalah keyboard dan mouse ya betul sekali Sobat ini mouse nya dan keyboard nya kita keluarkan dulu aja biar gampang masangnya nanti ya dan oke Sobatku ini yang terakhir ini adalah printer Epson EcoTank L3210 dia ada 4 warna 4 botol warna rapat sekali nih di kumasnya jadi kita buka pelan-pelan ini harganya Rp2.128.000 kita angkat kita mau ke perangkat tambahan lagi ini pintanya ini pintanya ini pintanya Sobat ya ini pintanya 4 warna oke ini ada master nya ada driver master driver nya untuk di install ke komputernya Sobat ya nah ini dia Sobat beginilah penampakannya ini ini ya oke kalau ini tadi pengaman-pengaman ini lakban ini nah ini dia ini bisa dilepas nanti oke kita lanjut penginstalan sekarang oke Sobatku disini ada 4 tabung untuk Epson L3210 ada 4 tabung ini 4 warna ya ini dia 4 botol ukuran masing-masingnya 70 ml ya 70 ml jadi kalau untuk tabungnya karena dia memang ukurannya pas 70 jadi 1 botol ini pasti habis semua untuk 1 tabung 1 botol untuk 1 tabung ini untuk cara pengisiannya sendiri Sobatku tinggal menyesuaikan saja dengan warna yang ada di dalam sana ini hitam ada yellow ada M magenta dan ada C yang biru jadi kita isi berurutan Sobat dan ini gak boleh sampai salah sebab kalau sampai salah nanti sistem pembacaan warnanya error ya cara bukanya ini dibuka tutupnya gitu ini langsung udah terbuka tinggal diisi ini ya yang black warna black hitam jadi cara membukanya seperti ini Sobat ya jadi diputar dulu kesana kesini sampai ada suara tek nah nah ini jika Sobatku perhatikan disini ada ada pin 2 ini disini juga ada lubang untuk pinnya jadi dia yang penting masuk aja disini tekan nah ini aja langsung mengisi Sobat otomatis kita lihat garisnya nah ini mulai mengisi ya naik 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 jadi ada 1 2 3 4 garis ke 5 kita isi yang yellow ini taruh tekan dikit nah ini sudah mengisi kita lihat lagi ini Sobat kelihatan ya naik 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 nah itu di botolnya berkurang 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 ya kelihatan terus turun disini tambah naik ya Sobat sudah hampir habis ya Sobat sudah hampir habis oke selesai Sobatku oke selanjutnya ini kita tutup bagian tintanya bagian tintanya ya sudah kita sambung ke listrik kita on kan dulu selanjutnya tekan tombol hot selama 5 detik 1 2 3 4 5 nah ini proses pengisian ada suara ya oke lampu on nya sudah hidup gak berkedip artinya dia sudah mengisi dia pengisian penuh membutuhkan waktu 11 menit dan oke Sobatku setelah 11 menit matikan lagi mesin nah setelah dimatikan hidupkan tapi tekan dulu hold tekan hold sama dengan itu hold nya ditahan ditekan lagi power lepas ini tujuannya untuk mengecek kepala nozzle atau tinta yang berada di catrick oke Sobatku sekarang kita cek kepala nozzle nya atau catrick nya caranya tekan hold tahan terus power sampai tombol power nya menyala begini ya oke kalau sudah ini bisa lepas kita lihat apakah dia terputus-putus garisnya atau nyambung ini dia hasilnya kelihatan bagus gak ada terputus-putus artinya semua warna hitam, biru, mirah, kuning oke ya gak ada masalah sama sekali oke oke Sobatku sekarang kita tes kemerempuan meng-copy Epson L32110 ini kita tes ini dulu ya ini yang tulisannya lebih halus-halus jadi oke kita tulis ini terus kita tutup daya nya kata ya karena ini hitam putih kita tekan ini hitam putih kalau satu kali dia akan meng-copy satu kalau kita tekan dua kali cek, cek dia akan keluarnya dua dan seterusnya dan seterusnya kalau yang warna tekan yang ini Sobat tombol yang ini ya sekarang kita samakan dengan aslinya ini asli ini kokiannya atau balik gini ini hitamnya sama bagaimana dengan ketegasan warnanya tulisannya juga hampir ya hampir 100% mungkin ya karena malam nih nah kita tes sekarang yang warna oke Sobat kita akan tes kemampuan warna yang ada di sini nih ya ini Apansa nih oke kira-kira sama nggak nih dengan ukuran HVS nya berarti sekarang kita tekan yang warna kalau warna biasanya agak lama Sobat dia agak lama keluarnya nggak seperti yang hitam putih tadi nah itu ada kelihatan ini luar biasa ini luar biasa warnanya luar biasa Sobat warnanya luar biasa Sobat jadi ada cahaya ini mengkilap mengkilap ya kalau ini HP es biasa tuh Sobat lihat dari tulisannya tegasan warnanya kejelasan warnanya sobat bisa bandingkan dan oke Sobatku sekarang kita mulai saja menginstal bagian demi bagiannya yang pertama pertama saya perkenalkan dulu di sini ada beberapa kabel ini ada ini kabel adaptor satu ini kabel mouse dua ini kabel penghubung printer dengan komputer ini kabel oh ini ini penghubung printer dan komputernya ini CPU atau PC ke monitor ini kabel keyboard ini dia keyboardnya di bawah dan ada satu lagi kabel ini kabel power untuk PC nya jadi semuanya ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh satu lagi ini kabel printer power untuk printer nah di bawah nih karena printernya sudah ada di bawah nah itu dia oke tujuh kabel ini jadi untuk kabel power sudah pasti langsung dimasukkan aja ke listrikan Sobatku yang pertama ini kabel PC ini dari PC langsung ke stacker listrik yang kedua ini penghubung dari PC ke layar monitor jadi ini udah kabel yang terbaru nih namanya kabel disini posisinya kabel HDMI lanjut kita masukkan kabel yang ke printer printer yang kesini ke printernya yang ini yang USB nya kita pilih port bisa disini ada 6 port jadi bisa kita pilih yang mana aja nih oke saya ambil yang disitu ini kabel mouse nya mouse nya juga sama port nya disini bisa di sebelahnya bisa di bawahnya saya ambil di bawahnya oke ini langsungnya lampunya nyala ya langsung nyala ini terus ini kabel keyboard kabel keyboard di sebelahnya disini ada ada dua tempat sticker ini sebetulnya untuk mouse yang lama atau keyboard yang lama sekarang udah ganti semua pakai USB modelnya model USB ini biar rapi saya ikat dulu sobat ya ikat pakai memang ada pengikat kabelnya kayak gini udah ini saya saya beralih ke sekarang saya beralih dulu ke printernya sobat ya ini tombol power nya langsung ke listrik jadi yang ke listrik ya otomatis ada tiga stacker yaitu PC layar monitor dan printer nah ini yang printer nya ini yang kabel putih printer nya dia posisinya ada di sini sobat ini ini dia kelihatan ya oke ini sudah terhubung sekarang kita ke atas lagi ini bagian belakang monitornya sobat ini ini ada di sini power masukkan dulu power nya nah yang ini adaptor nya ke listrik dan terusnya ini port untuk ya HDMI dari monitor ke CPU tadi yang sebelah sana ini ini ada tulisannya HDMI in ini tinggal masukkan aja di sini nah oke ini sebetulnya sama juga ini port untuk layar ke PC dalam bentuk kabel VGA ini yang VGA ini yang HDMI jadi salah satunya aja kalau kita punya kabelnya yang VGA berarti pakenya di sini udah gini tinggal kita hidupkan dulu power nya nah sekarang kita hidupkan layar monitor dan oke sobatku ini sudah berfungsi semua monitor sudah hidup sekarang semua sudah terhubung ke semua perangkat ya nah selanjutnya tinggal kita apa driver Windows untuk printer nya di masukkan ke CD room supaya nanti menginstal sehingga nanti perintah dari komputer untuk nge print nya bisa langsung dikerjakan oleh printer demikian terima kasih banyak sobatku atas segala perhatiannya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam pasti bisa yes nice // // // // selamat menikmati